Terima kasih telah menonton! Tau gak lu Dani itu apa? Ini yang ini namanya Dani Mas, beritahu lu ya? Namanya Dani nih, kumis dan jenggot Manggatul nih sepauan Ya nanti deh, PTW kemarin katanya Bapak mau ngomong Oh iya, bentar bentar, anggul Jadi kenapa Bapak manggil kamu kemari? Bapak pengen kasih tau Kamu itu sebagai istri Harus patuh terhadap suami Kamu harus bisa melayani suami betul-betul Kalau suami minta, jangan tolak Dih, Papa anda ngomongin karasi itu Wah, jangan-jangan Udah berani dengan fisik mas Oh, karasi jagoan gitu Keren yang bisa menggunakan istri itu keren Yang pernah main tangan lagi ya Udah gak pernah ngasih nafkah, makan, tiru berak Doang di rumah, enak banget jadi cowok Itu semua udah jadi rencana gua bang Berarti kayaknya di dalam rumah tangga Akan menjadi bumbu-bumbu keromantisan yang hakeke Soalnya gua pernah kan liat ada kasusnya orang KDRT sama bininya Sampai dibawa ke jalur hukum juga Abis itu damai, lah gak ada berapa bulan bunting bininya Wadidaw, bedesem itu Jadi setelah konflik kita di sore hari ini Malamnya gaspol dong Lis, lis Lis Ini cowok taknya di selangkangan doang kali ya Makanya gak bisa mikir kayak orang normal Kerja gak mau, jadi beban doang Eh malamnya minta jatah ini, gua barang apa? Lis, ada yang tegak tapi bukan keadilan Lis, ada yang pengen dipegang tapi bukan janji Berisik Hei, berisik Ini suami kamu loh yang ngomong Kepala rumah tangga lagi berkumandang, hati-hati loh Gak mau, aku lagi capek Eh gak boleh gitu, eh Wah ini kamu kurang pendidikan agama ini berarti Tau gak orang abis kerja seharian capek? Itu bukan alasan dong Melayani suami itu kewajiban Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun Suami mau itu harus segera dipatuhi Enak banget ya kamu ngomong Kamu sendiri udah jalanin kewajiban kamu belum jadi suami Astaga, Lis Kata-kata kamu tuh udah persis kayak istri durhaka atau gak? Ya kamu durhaka duluan sama istri Dih, gak ada itu Gak, gak ada, gak ada Gak ada istilah suami durhaka Bener kan pendidikan agama kamu kurang? Eh gak usah bobo agama deh Kapan terakhir sholat? Lawan aja ya jadi bini Intinya kita mau bayawan kan nih? Bayawan aja sona sama toples kacang, bodo amat Ya Allah, maafin istri hamba ya Allah Sungguh dia adalah orang yang melampaui batas Awas lu ya, besok gue ceritain namun bapak lu Gue mesti dapet support system Jadi bapak manggil aku cuma buat ngomong beginian Lis, Lis Bapak kamu tuh laki-laki juga Bapak tau rasanya kali tolak begituan sama istri Syakit, Lis Bapak gak arti apa-apa Dia tuh males, pak Semuanya aku yang kerjain Cari duit aku, kerja rumah aku Bu ngurus anak aku, mana mau dia ngurus anak Kerjain kerjaan rumah, mana pernah? Iya bapak ngerti perasaan kamu Tapi coba kamu mikirnya gini Kalau kamu gak kasih Emang kamu mau dia selingkuh Atau di belakang kamu dia nikah lagi Emang mau Malah jadi makin runyam kan? Pak, aku tuh apaan sih pak? Aku tuh barang ya? Menurut bapak aku gak punya perasaan Bapak apa-apa udah Emang mesti digituin laki kayak begitu Biarin Eh bu gak usah ikut campur Ya bapak juga mikir dong Laki mau kondok kayak begitu Enak banget mentang-mentang suami Aduh bu bikin tambah runyam aja deh Udah Liz, kasih peringatan aja magung Biar dia mikir Kalau dalam satu bulan dia belum dapet kerjaan Pisah aja udah Eh bu, gak boleh gampang-gampang cerai bu Nanti apa kata orang? Kita ikut malu bu Gak orang pada ngomong aku monster babi Berak sambil berdiri bodo amat Masih hidup pake kata-kata orang pak Lebih penting kata-kata orang apa anak kita Mantep bu, mantep, mantep Emang besti dah ibu mas Frekuensi kita Oke, aku udah mulai percaya diri Aku udah tau harus ngapain Assalamualaikum Mas, aku pulang Ya, 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 ya Bentar, bentar, bentar Mas, kamu lagi ngapain? Lagi, bentar, bentar, tunggu, bentar Ini kok pake di kunci segala sih Iya, iya, sabar, 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 sabar Eh, udah pulang Kiranya mau nginap di rumah bapak Itu apaan mas leher?